Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang di resep Pawan Putri Hari ini saya akan menunjukkan Cara membuat ayam sambal matah Nah ini cara membuatnya Mudah sekali Simple ya Jadi Buat pemula atau ibu-ibu Atau Mbak-mbak yang baru belajar masak Ini resep wajib dicoba ya Nah yang mau tau Gimana cara membuatnya Tonton terus videonya Sampai selesai Untuk bahan-bahannya Disini ada 500 gram Sayap ayam yang sudah dicuci bersih Dan sayapnya itu Saya potong jadi 2 Kemudian ada bawang putih 4 siung Dan garam yang Nantinya dihaluskan Untuk memarinasi ayamnya Lalu ada tepung maizena Sambal matahnya Ini ada bawang merah Kurang lebih 6 siung Bawang putihnya pakai 3 ya Cabai rawit sesuai selera Daun jeruknya Saya pakai 4 lembar Yang besar-besar Kemudian ada jeruk sambal Dan 3 batang serai Nanti yang dipakai Yang bagian pangkalnya aja Lalu ada terasi Pertama-tama Saya mau haluskan dulu ya Bawang putihnya Ini cukup di Gebrek-gebrek gini Supaya Kulitnya terlepas dengan mudah Masukkan garam Kemudian ulek sampai halus Setelah itu Masukkan ke dalam Ayam Lalu beri tepung maizena Saya pakai 3 sendok teh Tepung ya Atau 1,5 sendok makan Aduk-aduk Sampai tercampur rata Setelah itu Tutup Dan simpan dalam lemari es Saya simpannya semalaman ya Karena ini saya bikinnya malam Untuk besok Bisa langsung Digoreng ya Atau Dimasak dengan sambal matahnya Goreng ayam Dalam minyak panas Hingga Kekuningan Setelah itu Angka Dan tiriskan Berikutnya Saya akan membuat sambal mata Ini bahan-bahannya Semuanya Sudah saya Potong-potong ya Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Daun jeruk Lalu serai Dan juga Jeruk sambalnya Sudah dipotong-potong Tumis bawang putih Bawang merah Cabai rawit Sampai Harum Dan Layu Masukkan terasi Aduk-aduk Sampai rata Nah ini Saya tambahkan lagi Minyaknya Karena terlalu Kering ya Saya kecilkan dulu Apinya Kemudian Bubui Dengan garam Gula pasir Sedikit aja Aduk rata Lalu Masukkan Serai Dan juga Daun jeruk Jangan lupa Dikoreksi rasanya Dan jika Sudah pas Masukkan Ayam Yang sudah digoreng Aduk rata Terakhir Kucuri Dengan Jeruk sambal Atau jeruk limu Boleh juga Pakai jeruk nipis Aduk-aduk Sebentar Supaya Jeruk sambalnya Merata Ya Ini sudah Matang Ayam sambal Matahnya Apinya Sudah saya matikan Dan siap Dihidangkan Ini dia Ayam sambal Matah Alah resep Pawan Putri Sudah jadi Nah mudah Sekali kan Membuatnya Terima kasih Sudah menonton Resep Pawan Putri Sampai selesai Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like